Telinga berdengung merupakan suatu gejala fisik yang awam dialami banyak orang guys, perempuan maupun laki-laki. Gejala ini biasanya berlangsung selama beberapa detik atau menit yang terjadi secara mendadak. Anda tidak perlu khawatir jika mengalami hal ini selama masih dalam batas wajar. Namun, apabila gejalanya berlangsung lebih lama, bahkan hingga berhari-hari, maka Anda patut waspada karena dikhawatirkan telinga yang berdengung tersebut merupakan gejala atau pertanda penyakit yang serius guys. Nah, berikut ini diuraikan penyebab telinga berdengung dalam Islam dan menurut ilmu kesehatan. Dalam Islam, telinga berdengung memiliki arti tersendiri. Menurut sumber dari kitab Azizi A'la Jamiyuzagir. Telinga yang berdengung merupakan tanda bahwa Rasulullah SAW memanggil orang yang berdengung telinganya tersebut untuk mengingat Rasulullah SAW dengan mengumandangkan solawat. Jika telinga salah seseorang kalian berdengung, maka hendaklah ia mengingat aku, Sayyidina Rasulullah SAW, dan membaca solawat kepadaku. Serta mengucapkan, Yang artinya, Allah Ta'ala akan mengingat yang mengingatku dengan kebaikan. Imam Nawawi juga berkata, Sesungguhnya telinga itu berdengung hanya ketika datang berita baik ke Ruh. Bahwa Sayyidina Rasulullah SAW telah menyebut orang pemilik telinga yang berdengung tersebut dengan kebaikan di Al-Mala Al-Ala atau majlis tertinggi di Al-Mruh. Kitab Azizi A'la Jamiyuzagir. Namun, menurut ilmu kesehatan, telinga berdengung dapat disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, Satu, mendengar suara berpolumi keras di ruangan tertutup. Dua, lanjut usia. Tiga, menurunnya fungsi sara pendengaran. Dan empat, organ telinga mengalami infeksi. Lima, gendang telinga bermasalah. Enam, naiknya tekanan darah. Tujuh, stres akibat beban pikiran yang berat. Delapan, efek samping dari serangan flu atau pilek. Sembilan, telinga dalam keadaan kotor. Sepuluh, efek samping akibat konsumsi obat sejenis aspirin. Sebelas, dan lain-lain.